Nih, liat nih Bisa geblak ya Halo, selamat datang di CNS Channel Gimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini Lagi pada sehat-sehat semua ya Kalaupun ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman, ketemu lagi nih bersama saya Untuk mereview sebuah mainan bekas Lagi ya Sebenarnya ini adalah salah satu Mainan koleksi saya Saya beli udah cukup lama Sekitar tahun lalu kalau gak salah ya Dan saya dulu ini belinya Bekas, lus, dan dapet harga Murah banget, mainan apakah itu? Mainannya adalah ini ya Nah Pada tau gak ini senjatanya siapa? Senjata ini adalah Milik Miliknya bapak ini ya Emang dia siapa sih? Dia itu adalah Kamen Rider Double Dengan form Hit Metal Iya sih Ya, jadi ini adalah Kamen Rider Double Dengan form Hit Metal ya Jadi biasanya Si Kamen Rider Double Dengan form Hit Metal ini Membawa dan menggunakan Senjata ini ya Seperti bisa kita lihat juga Di mainannya ini Kebetulan saya punya Tuh Dia membawa Senjata ini ya Senjata ini Nah tuh Sama kayak gini Dan senjata ini bernama The X Metal Soft ya Saya beli dulu Yang pasti bekas Lus Seperti biasa ya Saya hobinya gitu Dan mau tau gak harganya berapa? Ini dulu ya Saya beli Saya beli murah banget Ini harganya Cuman Rp80.000 Serius Saya gak bohong Dan ini bukan rekayasa ya Kalau saya bisa ngasih screenshot Tokonya Nanti saya Lampirkan disini deh Ya Dan untuk Informasi aja Mungkin ini juga Salah satunya dijual murah Karena Ini di X Tapi gak ada eleknya Bener-bener cuman gini doang Bener-bener Yaudah Kayak Kayak plastik kopong gini aja Nah Terus Apa dong fiturnya Kalau gitu? Pertama-tama Yang Langsung Terlihat jelas itu Udah pasti ukurannya Ukuran di X metal shaft ini Panjang banget Panjang banget tuh dalam arti Untuk Ukuran di X ya Bukannya panjang Seperti di filmnya Kalau di filmnya kan panjang banget tuh Panjang banget ya Kayak yang dia pake ini Ini tuh panjang banget sebenernya Bahkan kalau kita ukur Kita ukur dulu ya Coba ya Saya juga pengen tau panjangnya berapa Kebetulan saya Punya meteran Meteran 55 cm 55 cm ya Kalau dibandingkan dengan Pedang-pedangan yang saya punya Saya punya nya gak banyak Pedang-pedangan Jadi saya punya ini ya Di X Peak Racer ini Ini pedang Ini panjangnya cuman berapa ya Coba Tuh segininya doang paling Segininya Dan sisanya Tuh Sisanya masih panjang ya Misanya yang gelap ya Tapi kelihatan lah ukurannya tuh Ini ukurannya Lumayan panjang Untuk seekor DX Dan kalau Teman-teman mengira Ini udah panjang banget Bahkan ini bisa lebih panjang lagi ya Bisa lebih panjang lagi Karena ini adalah salah satu fiturnya Nih disini ada tombol Disini ada tombol Kalau dipencet Nah Bisa lebih panjang lagi Ada satu lagi Disini juga ada tombol juga Nih ya Ada tombol juga Kalau dipencet Nah Bisa keluar juga Jadi Ujung sebelah sini Dan ujung sebelah sini Bisa lebih panjang lagi ya Ukurannya ya Waduh ini jadi gak muat nih Di frame jadi gak muat juga Coba kita ukur dulu ya Panjangnya Dari ujung sana Panjangnya adalah Nih Jadi 60 67 Sampai sini panjangnya Panjangnya 67 cm Panjang Lumayan panjang Ini kalau dipegang sama Saya sih Tetap kelihatan pendek ya Kalau dipegang sama saya Tetap kelihatan pendek Tapi kalau dipegang sama Anak kecil yang umurnya 5 tahun 4 tahun 5 tahun Bener-bener kayak Metal shaft yang asli sih Panjangnya Lumayan Lumayan Nah ini jadi Keren ya Ujung-ujungnya ada ini Ini juga Ini unjungnya Ujung-ujungnya bahannya plastik empuk Ini bisa dipencet tuh Tuh ya Tuh bisa ditekan-tekan Ini kopong jadinya Ini plastik kopong tuh Tuh Jadi gak sakit Kalau misalnya gak sengaja Kena Kena Temen lagi main ya Tuh ini kopong Ini kopong Ini jangan sering-sering dipencet-pencet sih Ini bisa rusak juga nih ya Beda dengan yang ini Ini plastik keras semua ya Plastik keras Jadi ini plastik kopong Ini plastik keras Dengan warna yang sangat keren sekali ya Ada Grup W-nya Baliknya juga Baliknya begini sih Maksudnya Kelihatnya Tuh biar jadi W ya Jangan jadi M Tuh Oke ini keren banget Keren banget Warnanya juga keren banget Perpaduan warnanya Seperti dia ya Nah ini juga Ini juga Lumayan sih Ponjokannya itu Lumayan ya Nih Nih ya Ini kalau dipencet ini Pencet yang ini tadi ya Nih Lihat nih Bisa geblak ya Bisa geblak musuhnya Dopannya Padahal ini jagoannya Bukan musuhnya ini Gitu juga Yang sebelah sini ya Yang sebelah sini Ini juga kalau dipencet Kuat juga Lumayan kuat Ya Tuh Begitu ya Oke Maaf ya Pak ya Buat percobaan Kasian dia Kemudian fitur selanjutnya Jadi ini sebenarnya Kalau si metal shaft ini Kalau beli baru Itu kan sebenarnya satu set Dengan ini ya Satu set dengan gaya memori ini Kita langsung mulai aja ya Kita Mau coba masukin Si Gaya memori metal ini Kedalam Si metal shaft ini Oke Kita nyalain dulu Metal Metal Uh keren ya Nyalanya Dan kita masukin Di Sebelah sini nih Jadi ada slotnya Di sini masukinnya ya Masukin tuh Ada panahnya Ada tanda panahnya Dan ini ada lubang slotnya Dan jangan sampai kebalik ya Masukinnya harus Begini Tuh harus begini Tulisannya begini Jangan sampai begini ya Tuh nanti error Nanti rusak lah pokoknya Jadi masukin aja Masukin tekan aja Pelan-pelan Tuh Tuh gitu ya Oke Dan kita pencet Pencet disini ya Pencet aja langsung Hancur deh tuh Dopannya ya Jadi pencetnya Di sebelah sini ya Jadi kalau Pakai tangan Sebelah sini Agak susah Bisa sih Di balik dulu Nah Gitu ya Jadi begini Kita pencet lagi Yang keluar gitu Dan gitu Oke Oke Pencet apa lagi Apa lagi Wuhh ada gitu Wuhh ada gitu juga Suaranya Nah Gitu lah ya Jadi suaranya kurang lebih gitu Om Itu bisa gak Dimasukin Pake gaya memori Yang lain ya Gaya memori yang lain Saya rasa sih Harusnya bisa Jadi kita coba Gaya memori yang ini ya Yang sebelahnya ya Yang sebelahnya kan Yang merah nih Biar cocok aja Jadi ini juga Kalau mengeluarin Gak bisa langsung cabut Gitu aja ya Bakalan rusak nanti Gak bisa langsung dicabut Jadi disini ada tombolnya Nah nih Disini ada tombolnya Ini bisa dipencet Nah tuh ya Bisa dipencet Jadi ini dipencet dulu Baru ini dicabut Jadi gak langsung Main tarik aja Padahal kalau di Double driver Main tarik aja ya Bisa Oke Ini yang metal Sekarang Kita mau coba Pake yang Ini ya Gitu ya Kita mau coba Apakah dia bisa Kita langsung Masukin aja Masukinnya begini ya Ikut ya Jangan sampai kebalik Oke Dan kita pencet ya Gitu sebelah sininya Hmm Hancur lagi dopannya ya Dan kalau kita pencet lagi Oh dia suaranya Gak kayak yang metal ya Suaranya itu-itu aja Nah Suaranya meledak-ledak aja ya Oke Dan Kita pencet lagi Kita masukin yang Cyclone misalnya ya Cyclone Kita coba aja Masukinnya Seperti tadi juga Ya Masukin Oke Tuh Suaranya kayak gitu Kita pencet ya Hancur lagi dopannya Kita pencet lagi coba Oke Suaranya tetap sama ya Suaranya tetap sama Dan kita buka lagi Kita coba lagi yang Joker misalnya Lampingnya Lampingnya unuk Dan langsung aja Kita hancurin dopannya Wuh Sudah Hancur dopannya Jadi Jadi pada dasarnya Semua gaya memori Bisa masuk ke dalam Metal shaft ini ya Jadi begitu Jadi Gak mesti Jadi gak mesti Si metal aja Yang bisa masuk Tapi Semua gaya memori Bisa masuk ke dalam Metal shaft ini ya Sebenarnya ada gak Yang penasaran dari tadi Bahwa Suara-suara Gaya memori Yang dimasukin ke Dalam Metal shaft ini Kayak familiar ya Kayak pernah denger ya Suaranya ya Ya Memang iya Tau gak sebenarnya ya Dex metal shaft ini adalah Adalah ini Adalah ini Yang digedein Dan dipanjangin Dan diredesain ulang Jadi Suara-suara tadi tuh Suara-suara yang disini Sama banget Kayak Suara yang dihasilkan disini Jadi ini sebenarnya Kayak maximum driver Versi tongkat ya Versi tongkat Sebenarnya sama Suara-suara yang dihasilkan Itu sama-sama persis Ini sama ini tuh sama nih ya Kita lihat ya Oke kita coba Gaya memori metal Kalau dimasukin di Metal shaftnya ya Kita masukin Oke Masih mau drive kan Ngomongnya Oke Oke kita penget Boom Oke Kita penget lagi Oke Oke Ini suaranya random ya Dan Banyak suaranya Silahkan hitung sendiri Hitung Dan Kita coba ya Di Kita coba lepas lagi Kita coba disini Beda gak? Coba ya Metal Akishimabu drive Sudah Temet Si Sama kan Terus apa gitu Tuh Jadi sama ya Sebenarnya suara yang dihasilkan itu sama Pada dasarnya Makanya Kenapa saya bilang Metal shaft ini adalah Aksimun driver Versi tongkat ya Versi digedein Jadi Begitu ya teman-teman ya Oke deh Kalau yang suka sama video ini Langsung aja di like Kalau yang belum subscribe Saya mau nonton Subscribe ya Untuk yang sudah subscribe Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Untuk teman-teman yang mau ngasih Kritik saran dan info Langsung aja Ketik di kolom komentar Di bawah Oke deh teman-teman Sampai disini dulu Review kita kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton Nantikan lagi Review-review Seru selanjutnya Di CNS channel Punya mainan keren itu Gak mesti mahal Bye Bye